sendiri gitu loh, lebih membaca skrip lagi gue bedah lagi nih ketika gue ketemu satu perempuan di selain istri gue gimana rasanya atau segala macam itu yang gue asal segala macam tapi gak ketakutan apa yang pernah di fiktif ini diprotes sama istri ini jadi kepikiran kayak gitu loh nanti insya Allah enggak justru si istri udah wanti-wanti hati-hati loh ntar bisa ditimpukin ibu-ibu bisa buat kesel katanya lo justru kan tau kalau seandainya emang dalam bisa buat kesel berarti sukses mainnya doang tapi gak ada ketakutan ya istri ketakutan lo jadi ya gara-gara peranan ini lo jadi kepikiran jadi poligami justru istri gue justru kalau dia emang orang seni juga kan jadi emang kalau seandainya ketika lo bisa memainkan apa yang gak pernah lo alamin lo bisa merasakan ya itu sesuatu yang bagus gitu buat buat apa yang gue lakuin di film ya itu ya makanya kalau kita bisa lihat maksudnya ini judulnya aja suami yang menangis ya gitu loh maksudnya jarang sekali kan kita dengar suami yang menangis biasanya kan itu diwakili oleh wanita ya kan perempuan nangis air mata tuh identik dengan wanita cuma ini suami yang menangis berarti ada apa kan gitu kan itu kalau menurut gue justru itu kedalaman dari keinginan seorang suami untuk membahagiakan keluarganya gitu loh yang mungkin pada saat itu dia gak bisa pada saat itu belum ada waktu pada saat itu belum ada rejeki gitu loh tapi dia bisa merasakan keinginan dari keluarganya yang dia bisa gak bisa gak bisa realisasikan itu yang membuat kenapa suami mungkin bisa menangis kalau menurut gue seperti itu jadi yang apa yang gue tarik dari film ini kenapa suami bisa menangis ya itu karena ketika dia punya keinginan yang dalam untuk membahagian istrinya cuman dia belum ada kesempatan untuk itu gitu targetnya sih kita gak menargetkan yang penting ya kita kan semuanya udah udah besar semuanya paling enggak ketika menonton film ini manalah apa yang bisa diaplikan ke hidupan sendiri ke diri sendiri ya tinggal pilih aja ya kan seperti itu kan yang penting kan semua message-nya udah kita cantumkan disitu gitu di film udah semua tergantung dari manusia menontonnya seperti apa itu aja yuk ini kan film film keberapa abad sendiri ini kira-kira sekitar 14 atau 15 15 gak kangen nyanyi lagi karena Arya kan seorang nyanyi masih gue masih nyanyi makanya orang pada bilang orang pada bilang gue gak nyanyi ya mungkin karena emang gue gak pernah di TV gitu kan sekarang kan ukuran orang masih nyanyi di TV padahal di TV juga udah gak ada cara musik gitu ya kan sekarang kita lewat media sosial aja gitu cuman kalau off airnya kita masih masih iya mah keinginan ini kan lebih ke religi gitu ada yang gila untuk nyanyi oh lagu religi maksudnya oh ya itu gak menentuk kemungkinan gitu loh gue juga gak bisa ngomong lagu gak bisa ngomong dia cuman gak ada menentuk kemungkinan karena kalau gue sih pribadi untuk bisa menciptakan lagu religi paling gak gue mengerti gitu loh mengerti dan cukup ilmu gue paling gak untuk bisa mengekspresikan ke dalam lirik ke dalam musik gitu jadi loh maksudnya gak sampe gue harus mendalami sampe gimana banget gitu maksudnya ketika apa yang gue pengen utarakan ke lagu itu ya itu paling gak gue kosain tapi ada keinginan lu yuk buat mungkin setelah ini setelah ya minimal banyak pengetahuan tentang agama sebenarnya itu bukan karena film ini juga emang dari awal dulu emang juga udah kepikiran cuman belum gue ngerasa diri gue belum siap aja dan belum cukup gitu loh gue untuk bisa mengantarkan itu gitu jadi masih harus ada yang gue perbaiki dalam diri gue dan ilmu yang harus gue mendapetin dulu baru gue bisa menciptakan terima kasih